saya rekam, kemudian akan saya unggah ke YouTube, nanti akan saya unggah dalam dua bentuk, jadi yang pertama dalam bentuk video di YouTube, kemudian yang kedua adalah yang hanya audio saja, sehingga nanti teman-teman yang punya keterbatasan kuota nanti bisa mendengarkan yang versi audio saja. Baiklah, untuk hari ini saya akan membicarakan mengenai isu-isu utama dalam pelayanan kesehatan jiwa, jadi ada beberapa hal yang mungkin kalian perlu tahu mengenai persoalan-persoalan yang biasanya dihadapi oleh tenaga kesehatan mental profesional, dan terutama juga kaitannya dengan persoalan-persoalan problem-problem yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan pilihan-pilihan pelayanan atau perawatan pada orang-orang dengan gangguan kesehatan jiwa. Nah, mungkin sebelum saya mulai, ada informasi mungkin yang cukup penting, diketahui. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang ada pertanyaan mengenai materi kuliah atau mengenai hal apapun, mungkin ragu-ragu ketika harus menghubungi saya secara langsung, sebenarnya tidak apa-apa untuk, saya akan memberikan, istilahnya apa ya, memberikan medium yang bisa kalian manfaatkan untuk bertanya tanpa harus, bertanya secara anonim, jadi kalian bisa bertanya tanpa harus mencantumkan identitas. Sehingga kalau kalian misalnya ragu-ragu, misalnya sungkan untuk menghubungi saya secara langsung, kalian bisa bertanya melalui Google Spreadsheet yang link-nya baru saja saya kirimkan melalui grup chat. Jadi silakan nanti akses Spreadsheet tersebut, kemudian kalian bisa mengetikkan pertanyaan yang berkaitan dengan perkuliahan. Nanti jawabannya juga akan saya ketikkan di Spreadsheet yang sama, sehingga nanti bisa dilihat oleh semua mahasiswa. Mungkin itu sedikit informasi tambahan yang berkaitan dengan mata kuliah KSMENKOM. Baiklah, kita mulai. Jadi pada dasarnya, nanti saya akan juga menjelaskan beberapa isu-isu dalam pelayanan kesehatan jiwa, di mana pada dasarnya gangguan kesehatan jiwa itu diatasi dengan cara dua hal. Ada dua mahasiswa yang biasanya digunakan untuk mengatasi persoalan kesehatan jiwa. Jadi yang pertama adalah mahasiswa yang meyakini, yang model biodeterminism, yang percaya bahwa pada dasarnya etiologi gangguan jiwa itu melekat pada kesalahan anatomis atau gangguan yang sifatnya itu biologis. Sehingga kemudian perawatan yang diberikan itu adalah perawatan-perawatan yang berkaitan dengan fisiologis. Sehingga kemudian diberikan obat, medikasi, atau misalnya diberikan treatment-treatment tertentu seperti misalnya electroconvulsive therapy atau ECT. Kalau yang lebih primal, yang lebih kuno, ada juga prosedur pembedahan yang disebut dengan lobotomi. Nanti akan saya juga jelaskan. Tapi sekarang sudah tidak pernah ada lagi dokter yang melakukan lobotomi. Karena ternyata efek samping, bukan efek samping ya, iatrogenic effect, nanti akan saya jelaskan apa itu iatrogenic effect, itu jauh lebih severe, lebih parah daripada gangguan aslinya, daripada simptom aslinya. Jadi pada dasarnya perawatan yang cukup populer itu tadi yang mahasiswa biomedic, tapi juga ada yang mahasiswa psikologis. Sehingga kemudian yang biasa dilakukan oleh psikolog adalah melakukan talking therapy, yang ini sangat populer. Meskipun nanti bentuknya ada macam-macam, variasinya juga cukup besar. Ada yang misalnya bentuknya CBT, ada yang REBT, ada yang model art terapi, dan sebagainya. Tapi dasarnya adalah modelnya adalah talking therapy, di mana ada dialog antara pasien atau klien dengan terapis. Kemudian dari situ, counselingnya itu modelnya terapetik. Jadi modelnya counseling, tapi counseling yang terapetik, yang berfungsi sebagai terapi atas persoalan gangguan kesehatan jiwa. Nah, nanti kemudian yang akan saya bahas di sini adalah implikasi-implikasi yang melekat pada pilihan pelayanan tersebut. Jadi perawatan atau perawatan gangguan kesehatan jiwa itu yang dipilih, yang tersedia dan yang dipilih, itu juga punya implikasi secara moral, maupun secara sosial, dan juga secara politis. Nanti akan saya jelaskan implikasi-implikasinya seperti apa. Jadi tentu saja, seperti yang mungkin kemarin disampaikan oleh Pak Ilham, Pak Ilham juga sempat waktu kuliah kamu menjelaskan bahwa pada dasarnya health is politics. Jadi selalu ada komponen politik dalam sistem pelayanan kesehatan. Sehingga nanti kita akan juga coba lihat bahwa pada dasarnya kadang-kadang terapis, terapis, kemudian dokter itu sering tidak terlalu aware soal implikasi-implikasi ini dari perawatan-perawatan yang tersedia dan yang ditawarkan kepada pasien. Jadi ini ada, saya mungkin akan jabarkan sedikit sejarah singkat soal perawatan UDGJ itu seperti apa. Jadi awalnya itu sama seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu ada dua mahzab, yang pertama adalah yang model biodeterminism, sedangkan yang kedua adalah yang model perawatan psikologis. Jadi pada dasarnya ini memang landasannya adalah dari etiologi atau penyebab. Jadi bagaimana cara kita memahami soal penyebab gangguan jiwa. Kalau orang-orang di psikiatri itu sangat percaya bahwa memang ada fungsi tubuh, fungsi tubuh yang terganggu. Jadi sehingga kemudian ketika fungsi tubuh yang terganggu, maka yang harus diintervensi adalah fungsi tubuh tersebut. Sehingga sangat wajar ketika kemudian dokter itu akan, dokter psikiatra misalnya, maka akan selalu melakukan intervensi yang berkaitan dengan fungsi atau bagian tubuh, untuk mengembalikan fungsi atau bagian tubuh yang dianggap terganggu itu tadi. Jadi kalau misalnya yang terganggu adalah kimia otak, atau sistem elektriknya otak, maka kemudian yang diintervensi adalah bagaimana caranya melakukan menstabilisasi proses elektrik yang ada di otak manusia. Sehingga kemudian yang dilakukan adalah melakukan elektroconvulsive treatment. Nanti akan saya jelaskan soal ICT itu apa, sehingga kalian paling tidak punya wawasan soal berbagai macam perawatan atau pelayanan kesehatan yang biasanya umum diberikan oleh dokter maupun terapis. Tapi kemudian ada juga yang memahami bahwa, kalau dulu orang percaya bahwa pada dasarnya gangguan jiwa itu terjadi karena ada jiwa manusia yang tidak stabil, karena terganggu oleh barang halus misalnya. Makanya kemudian ada beberapa penderita gangguan jiwa dan keluarganya, itu yang kemudian memilih untuk memberikan perawatan dengan cara, katakanlah seperti eksorsism gitu ya, atau rukyah misalnya. Dan ini juga sangat pilihan, sehingga kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pilihan perawatan itu sangat ditentukan oleh bagaimana cara caregiver, caregiver, tenaga kesehatan maupun penderita itu pahami soal penyebab gangguan jiwanya. Jadi kalau yang dipahami penyebab gangguan jiwa itu karena mahluk halus, maka terapinya adalah yang dipilih akan model eksorsism, model rukyah, dan sebagainya. Sedangkan kalau yang dipahami itu bahwa bagian dari fungsi tubuh, maka kemudian yang diintervensi adalah bagaimana caranya kita mengembalikan fungsi tubuh yang hilang itu tadi. Nah, sehingga kemudian perawatan orang dengan gangguan jiwa itu bisa bentuknya adalah intervensi somatik, intervensi yang tujuannya adalah mengembalikan fungsi tubuh, seperti lobotomi, lobotomi sangat kejam sebenarnya. Jadi lobotomi ini semacam menghilangkan bagian tertentu di otak, di bagian depan, di prefrontal cortex itu bagiannya dihilangkan, sehingga kemudian dia membuat orang yang tadinya, terutama orang dengan schizofrenia, nah, itu yang punya delusi aktif itu delusinya jadi hilang. Tapi delusinya hilang, meskipun delusinya hilang, tapi ada bagian, ada fungsi-fungsi lain itu yang juga ikut hilang. Sehingga kemudian orang tersebut itu bahkan kemudian dilaporkan mengalami penurunan kemampuan kognitif, terus juga kemudian dilaporkan mengalami gangguan, apa istilahnya, emotionally distant, jadi dia cenderung nggak bisa mengekspresikan emosi, jadi cenderung seperti mayat hidup, seperti zombie. Jadi lobotomi ini sudah tidak pernah lagi digunakan, jadi memang betul dia akan menghentikan symptom, menghentikan gangguan, tapi kemudian efek yang ditimbulkan itu lebih parah, jadi fungsi-fungsi yang hilang itu justru akan semakin banyak. Kemudian yang kedua adalah yang model conversational, yang model talking therapy, dan ini sangat populer di psikologi, yang mungkin nanti kalau kalian memilih untuk mengambil profesi klinis, buat yang mahasiswa dari peminatan klinis, maka yang kemungkinan besar akan lebih banyak dilakukan adalah yang model talking therapy. Ada juga sebenarnya, kalau di psikologi, ada juga yang pendekatan perilaku, lebih ke behavioral modification, jadi kalau kalian lihat sebenarnya intervensi-intervensi psikologi juga sebenarnya tidak terbatas pada talking therapy saja. Jadi ada banyak sekali inovasi-inovasi, ada soal terapi, meskipun kalau masalah efektivitas, kita juga mesti memilih terapi dengan bukti, bukti saintifik yang memadai. Jadi ketika kalian memilih satu perawatan, satu terapi tertentu, atau intervensi tertentu untuk klien, yang memiliki masalah tertentu, maka yang harus dipilih oleh physician, yang harus dipilihkan oleh terapis, itu adalah terapi yang memang punya bukti saintifik, bahwa dia memang betul efektif untuk menangani gangguan tersebut. Jadi pada dasarnya baseline-nya itu, gold standard-nya itu. Jadi ketika kalian menjadi seorang terapis, maka yang harus dipilih adalah terapi, atau intervensi yang memang punya bukti saintifik. Jadi jangan seperti, kayak kasus corona ya, kasus corona presiden sudah borong Afigan, sudah borong chloroquine. Padahal sebenarnya keduanya itu tidak diketahui, bukan berarti tidak efektif ya, tidak diketahui memiliki efektivitas yang adekuat untuk menangani persoalan tersebut. Jadi memang kita tidak bisa sembarangan untuk memilih, apa namanya, intervensi yang diberikan kepada pasien yang memiliki gangguan kesehatan tertentu. Kalau di klinis, mereka punya standar yang lebih rigid, lebih rigid. Jadi pada dasarnya untuk memahami, untuk tahu bahwa satu intervensi, entah itu bentuknya obat atau bentuknya tindakan, itu harus di, paling tidak itu harus melalui proses yang disebut dengan, misalnya uji klinis, uji preklinik, uji klinis, kemudian terakhir, itu semua bukti uji klinis, itu harus dikumpulkan dalam satu metode yang disebut dengan meta-analisis. Hingga kemudian kita bisa tahu bahwa, apakah satu intervensi itu betul-betul efektif menangani persoalan tertentu atau tidak. Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan langsung saja bisa disampaikan di grup chat, atau nanti kalau misalnya tidak berkenan di grup chat, nanti berarti bisa dituliskan di spreadsheet saja. Jadi, kemudian yang menarik adalah di kajian psikologi klinis, psikologi klinis maupun psikiatri, itu setelah perang dunia pertama, jadi ini masa awal-awal Freud memformulasikan konsepnya soal mental illness, itu sudah mulai ada orang-orang yang meragukan soal heredity. Jadi, pengaruhnya hereditas, apakah orang itu kena mental illness itu karena pengaruh heredity atau pengaruh lingkungan. Ini kan yang selalu menjadi perdebatan di mana-mana. Meskipun pada dasarnya, meskipun sekarang dengan majunya teknologi, kita juga bisa membuktikan bahwa ada memang gangguan jiwa tertentu. Itu yang kontribusinya, ada kontribusi herediter, kontribusi gen tertentu, pewarisan sifat, yang kemudian bisa dibuktikan dengan beberapa teknik, misalnya dengan genome sequencing, terus kemudian misalnya tidak hanya genome sequencing, tapi large genome sequencing. Jadi, kita melihat apakah kemudian sifat yang mana itu yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Sehingga kita bisa tahu gangguan itu yang terjadi apa, yang terjadi mana yang diwariskan. Seperti misalnya studi soal kepribadian, katakanlah ya. Kalian mungkin familiar dengan five-factor model ya, dengan big five personality ya, atau five-factor model. Itu juga sudah banyak riset yang bisa membuktikan bahwa pada dasarnya komponen psikotisism, komponen psikotisism itu, neurotisism, sorry. Jadi, komponen neurotisism dalam five-factor model itu sesuatu yang punya komponen hereditar lebih besar daripada environmental. Jadi, dari studi-studi seperti itu kita bisa tahu bahwa memang ada kontribusi dari pewarisan sifat, tapi pada dasarnya, sekali lagi, kontribusi sifat yang sudah diwariskan itu tadi, itu tidak mungkin akan tertrigger ketika individu itu tidak mendapati istilahnya pemicu, kondisi pemicu yang diperoleh otomatis dari relasi sosialnya sehari-hari. Nah, kemudian... Oke, sebentar dulu. Oke, kemudian... Jadi, dulu itu orang percaya bahwa orang yang nggak waras, maka anaknya nanti juga nggak waras. Jadi, di sini pasti akan diwarisi oleh generasi sebelumnya. Ini kan juga sangat kental nuansanya ketika sebelum Perang Dunia Pertama, karena pada saat itu juga teori-teori seperti modelnya Francis Galton yang percaya bahwa intelijensi itu dapat diukur, dapat ditarkah, dapat diestimasi dengan lingkar kepala dan sebagainya. Ini juga memang sangat khas pada masa sebelum itu. Tapi dulu ternyata setelah Perang Dunia Pertama, di mana pada saat itu ada rekrutmen besar-besaran untuk angkatan bersenjata, itu ternyata seperti sangat khas ketika Pasca Perang, itu maka gangguan psikologis yang sangat khas pada saat itu adalah Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Nah, jadi pada saat Perang Dunia Pertama, itu orang sudah mulai sadar bahwa ada satu gangguan, gangguan psikologis, itu yang disebut dengan PTSD. Jadi, bukan ketika Perang Irak atau Afganistan. Jadi, kan memang dokumentasi soal PTSD itu sangat lengkap, sangat komprehensif ketika mengamati veteran tentara Amerika yang berperang di Irak dan Afganistan. Jadi, pada dasarnya kok bisa ya, talaupun misalnya gen yang buruk itu merupakan faktor pemicu orang mengalami gangguan mental, tapi kenapa kok general-general ya, komandan-komandannya, kapten-kapten yang ada di lapangan, itu justru mengalami PTSD, yang jadi yang selamat dari pertempuran, itu kok justru mengalami PTSD? Padahal orang itu ketika di angkatan bersenjata, bisa sampai pada pangkat yang sangat tinggi, misalnya jadi general misalnya. Ini kan orang-orang yang terpilih, dan mereka sangat yakin bahwa orang yang ada di posisi sebagai general, sebagai komandan perang, itu adalah orang yang terbaik. Jadi, tidak mungkin itu, tidak mungkin berasal dari bibit yang buruk. Apalagi kalau kalian lihat bagaimana seleksi tentara Nazi ya. Tentara Nazi itu, seleksinya adalah seleksi fisik ya, jadi sampai kemudian melakukan penelusuran genealogi, sampai keturunan keberapa untuk dipastikan bahwa calon rekrutmen, calon rekruter itu adalah orang area asli. Jadi, kok bisa? Orang yang dengan mekanisme, orang yang mencapai jabatan tertinggi di angkatan bersenjata, itu justru malah mengalami PTSD. Sehingga kemudian, makanya psikoanalisis itu berkembang. Psikoanalisis berkembang, meskipun pada dasarnya ada komponen yang sangat deterministik dalam psikoanalisis, tapi Freud pada saat itu percaya bahwa pada dasarnya ada pengalaman buruk di masa lalu, yang kemudian membuat orang itu menjadi terganggu secara psikologis. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian orang sudah tidak terlalu percaya lagi bahwa apakah gangguan jiwa itu purely gangguan fisiologis. Karena pada dasarnya tidak semuanya seperti itu. Karena ada faktor trauma di masa lalu, faktor gangguan-gangguan psikologis yang memang itu sangat lekat dengan pengalaman mereka. Jadi bukan sesuatu yang diturunkan. Seperti itu. Oleh karena itu, sejak itu, psikiater itu menjadi lebih ekletik, tidak lagi dominan pada satu pendekatan, tidak hanya pada model biodeterminism saja, tapi juga sudah mulai mempertimbangkan soal talking therapy. Sudah mulai soal talking therapy. Ini kita lihat dari bagaimana Freud pada saat itu mengembangkan metode transferens. Mudah-mudahan masih ingat transferensi itu apa. Yang kemudian nanti akhirnya jadi macam-macam. Meskipun awalnya dia mencoba hipnosis, tapi tidak berhasil. Kemudian akhirnya dia beralih ke transferensi. Lalu kemudian di abad 21, sekarang sudah sangat berbeda. Sudah banyak sekali perkembangan, sudah banyak sekali kemajuan, sehingga kemudian yang dulu gangguan jiwa itu dianggap misterius, meskipun sekarang juga masih misterius, tapi sudah lebih banyak yang lebih banyak kita tahu soal gangguan jiwa. Jadi, setelah populernya talking therapy, itu ternyata orang jadi skeptis juga sama model conversational therapy. Kenapa? Karena efeknya juga tidak sama pada setiap orang. Kemudian waktu yang dibutuhkan, durasi yang dibutuhkan, supaya akhirnya kemudian terapi itu menghasilkan outcome yang diinginkan oleh klien dan juga terapis, itu juga bervariasi. Sehingga kemudian bayangkan ada orang yang harus ketemu sama terapi seumur hidupnya. Mungkin sangat tidak efisien. Sangat tidak efisien. Ya kalau punya duit, kalau tidak punya duit gimana? Padahal satu sesi sudah bayar berapa dan sebagainya. Sehingga kemudian orang sudah tidak terlalu tertarik dengan ide model conversational therapy, karena sangat-sangat tidak efisien. Sehingga kemudian yang dilakukan oleh, misalnya seperti di Amerika Serikat, terutama waktu zamannya Bush senior, bukan Bush junior ya, Bush senior, kemudian zamannya Obama, itu sudah mulai kembali ke penjelasan somatologi. Jadi intinya adalah gangguan tubuh, gangguan pada fungsi tubuh. Sehingga kemudian ada banyak investasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mengembangkan obat-obat yang bisa membantu meringankan simptom yang diderita oleh penderita gangguan jiwa. Jadi sudah mulai ada perkembangan ilmu neuroscience misalnya, kita sudah punya banyak informasi soal bagaimana cara otak kita bekerja dan sebagainya. Nah kemudian seperti, misalnya kalau kalian lihat ya DSM-5, di DSM-5 itu kelihatan sekali model neokreplinian yang sangat berfokus pada penjelasan-penjelasan fisiologis dibandingkan dengan penjelasan-penjelasan yang model psikologis ala Victorian-nya Freudian. Tapi kemudian yang jadi masalah adalah di Inggris itu ada beberapa psikiater yang tidak setuju dengan perkembangan, arah perkembangan ilmu psikiatri saat itu. Jadi pada dasarnya tidak bisa, kita hanya mengandalkan satu mazab saja ketika kita bicara soal pelayanan kesehatan jiwa. Jadi pada dasarnya that's okay, kita boleh pakai konsep determinism ya, kemudian akhirnya memberikan intervensi-intervensi yang sifatnya somatik, tapi juga kita tidak boleh lupa bahwa pada dasarnya kondisi klien, misalnya kondisi pasien, itu sangat bervariasi. Sehingga kemudian model perawatan yang lebih ekletik, yang mengkombinasikan keduanya, itu harusnya lebih diakomodasi. Bahkan sebenarnya, seperti yang kita bicarakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu justru aspek social rehabilitation itu yang sangat penting. Jadi merehabilitasi orang dengan menggangguan jiwa secara sosial, itu yang justru berkontribusi besar pada pemulihan mereka. Dan ini di luar bayangan orang-orang yang sangat percaya mengenai biodeterminism maupun yang conversational therapy. Jadi bahwa sebenarnya justru malah rehabilitasi sosialnya. Jadi kita memastikan apakah seorang pasien itu tidak relapse. Berarti dipastikan bahwa dia punya pekerjaan yang baik, keluarganya suportif, kemudian dia punya lingkungan sosial yang suportif, dan sebagainya. Jadi justru malah aspek rehabilitasi sosialnya itu yang lebih ditekankan. Seperti itu. Nah ini ada beberapa kontroversi, nanti akan saya sampaikan beberapa kontroversi yang berkaitan dengan perawatan-perawatan orang dengan gangguan jiwa. Jadi seperti yang mungkin kalian pernah dengar, kalau kalian misalnya ngikutin grupnya PPSI, itu di sana sebenarnya obat psikotropika itu memiliki efek samping yang, bukan efek samping lagi, tapi iatrogenic effect. Iatrogenic effect itu artinya efek yang ditimbulkan oleh obat itu jauh lebih parah daripada simptom yang dialami oleh pasien. Dan itu bahkan ada obat sendiri yang harus diminum untuk mengatasi efek samping tersebut. Jadi saking parahnya dia harus minum obat lagi. Bayangkan. Jadi ada fungsi tubuh, fungsi dari tubuh pasien itu yang kemudian hilang atau terganggu itu setelah minum obat psikotropika. Nah, itu yang menurut saya juga bisa seperti itu ya. Jadi terapi, terapi obat, obat itu bisa menghilangkan simptom atau meringankan simptom, tapi yang terjadi adalah ada beberapa fungsi yang juga hilang. Nah, itu yang kemudian menjadi persoalan, jadi problem. Sama juga seperti talking therapy, conversational therapy, yang biasanya populer di psikologi, itu juga jadi masalah. Apakah benar-benar efektif atau enggak? Kalau kalian lihat bahwa sebenarnya psikologi klinis itu adalah domainnya subdiscipline psikologi yang pada dasarnya tidak terlalu cecek, tidak terlalu pepe gitu ya, model scientific evidence-nya. Kalau kita lihat juga bagaimana cara psikiater dan psikolog itu memberikan terapi, itu juga lebih banyak berdasarkan pada intuisi daripada pada bukti ilmiah. Nah, sehingga kemudian namanya intuisi kan dicocok-cocokan. Kadang sembuh, dan sembuh pun juga kita enggak tahu apakah kan efek terapi. Kita tuh kalahnya sembuh sendiri. Kan gitu. Jadi akhirnya kemudian orang jadi ragu-ragu ini sebenarnya efektif apa enggak gitu. Datang ke psikolog, misalnya bayar sekian ratus ribu selama beberapa sesi. Ini apa ya efektif apa enggak gitu ya. Mau sampai kapan dan sebagainya. Nah, ternyata yang memiliki iatrogenic effect itu tidak hanya obat ya, tidak hanya yang perawatan somatik, tapi juga conversational therapy itu juga punya iatrogenic effect. Ini jadi masalah juga ya ketika kita memilih perawatan. Nah, ini ada beberapa concern yang berkaitan dengan terapi medis. Jadi sebenarnya terapi medis itu kenapa kok bisa lebih dominan daripada terapi-terapi yang sifatnya modelnya conversational. Kenapa kok orang itu ketika didiagnosis mengalami gangguan jiwa, itu yang pertama dilakukan oleh yang pertama kali dilakukan oleh dokter, ya oleh psikiater, itu sudah dikasih obat. Bukan di-refer ke psikolog untuk di terapi gitu ya. Ini langsung dikasih obat dulu. Kenapa? Karena memang pada dasarnya ya paling masuk akal kalau kita memahami bahwa orang dengan gangguan jiwa, itu dia bisa kena gangguan jiwa itu karena anatominya yang salah. Karena ada gangguan pada fungsi tubuhnya. Ya logikanya, makanya intervensinya adalah adalah obat. Tapi yang jadi masalah itu baru ketika terapi obat itu tidak menghasilkan sesuatu, tidak menghasilkan outcome yang diinginkan oleh terapis, yang tidak menghasilkan sesuatu yang memuaskan buat pasien, makanya kemudian baru diambil alternatif, cobalah pakai conversational therapy. Sehingga kemudian kita lihat bahwa di psikoanalisi sendiri, kalau kita lihat sejarahnya, itu kan sebenarnya adalah isinya psikiater-psikiater yang membangkang. Sebenarnya, kayak Freud itu sebenarnya kan dokter saraf. Kemudian beberapa orang itu kayak Jung itu kan sebenarnya psikiater yang membangkang. Mereka tidak terlalu senang dengan penjelasan bahwa gangguan jiwa itu adalah sesuatu yang dilandasi oleh penjelasan-penjelasan yang sifatnya somatik. Kemudian, ini nanti saya juga yang menurut saya paling mind-blowing. Ada beberapa obat-obat psikotropika, antipsikotik, kebanyakan itu terjadi karena placebo efeknya. Jadi, bayangkan orang beli, perusahaan farmasi memproduksi, dijual, kemudian dibeli oleh pasien, yang dilihat efeknya itu efeknya placebo. Bisa bayangkan, betapa banyaknya sumber daya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Kalau dia asuransi BPJS, misalnya berarti berapa banyak yang dikeluarkan oleh negara hanya untuk memberi obat yang efeknya itu placebo. Nah, ini dia. Ini menunjukkan bahwa ada, kadang-kadang memang efeknya juga nggak sebesar yang dilaporkan. Nanti akan saya jelaskan apa maksudnya. Kemudian, di tahun 1960-an, itu memang ada tuntutan untuk ada reformasi pada clinical pathway. Clinical pathway itu intinya, kalau misalnya kalian itu kerja di institusi kesehatan, di fasilitas kesehatan, maka ada cara untuk merefer, cara merujuk, pasien itu harus datang ke mana, dirawat seperti apa, dirujuk ke poli mana, dan sebagainya. Itu sebetulnya clinical pathway. Karena psikiatri ini bagian dari kedokteran. Sehingga kemudian cara kerja mereka itu mau nggak mau harus mengikuti teman-temannya di bidang yang lain, di kedokteran yang lain. Dan memang, ya bisa, ini saya tidak tahu apakah ini offensive, benar-benar tidak terlalu offensive. Tapi memang pada dasarnya memang teman-teman di psikiatri mengakui bahwa mereka itu sering ditertawakan. Artinya sering dianggap remeh oleh teman-teman yang kedokteran yang lain. Karena dianggap bahwa kenapa kok mereka belajar sesuatu yang sangat apa ya, sangat abstrak gitu ya. Sangat abstrak. Bayangkan kalau misalnya kamu jadi dokter penyakit dalam, katakanlah. Orang itu diabet kan jelas ya ukurannya ya. Dari uji lab, terus kemudian obatnya apa jelas gitu ya. Bukti klinisnya juga jelas. Bukti klinis dari obat tersebut juga jelas. Bisa dibuktikan. Tapi kalau psikiatri, itu gimana caranya? Jadi sering kadang-kadang sering diremehkan oleh kedokteran lain. Sehingga yang mereka lakukan adalah mau nggak mau harus mengikuti cara kerja teman-teman mereka yang ada di bidang yang lain. Seperti itu. Kemudian ini memang sih yang agak meskipun ini saya juga nggak bisa bilang ini pemikiran konspiratif ya. Tapi sebenarnya memang iya pada dasarnya memang namanya industri farmasi tentu saja profitnya luar biasa besar ya. Sehingga kemudian kadang-kadang dengan melakukan terapi yang sifatnya itu medikasi ya memang dokter akan mendapatkan keuntungan. Tapi meskipun tidak semua dokter seperti ini ya. tapi ada beberapa yang kemudian memang sengaja melakukan ini supaya mendapatkan keuntungan lebih banyak. Anda mendapatkan macam-macam ya. Dapat fasilitas dan sebagainya. Tapi tidak semuanya seperti itu. Dan memang pada dasarnya yang menyebalkan adalah yang sering kemudian menimbulkan pemikiran-pemikiran konspiratif itu adalah perusahaan farmasi memang serakah. Serakah dalam arti kadang-kadang mereka tahu obatnya itu tidak benar-benar efektif dan justru malah mendatangkan efek samping. Mereka bikin obat yang untuk mengatasi efek samping tersebut. Jadi kan dua. Double, dua. Jadi kalau pasien beli satu dia harus beli obat satunya lagi untuk mengurangi efek samping obat satunya. Nah, contohnya adalah yang paling sederhana adalah obat yang diminum sama orang Parkinson. Jadi orang Parkinson itu ketika minum obat dia mengalami efek samping. Nah, untuk mengurangi efek sampingnya itu dia harus minum obat yang lain lagi. Terus kemudian yang menarik adalah meskipun sebenarnya pengembangan obat antipsikotik itu sangat mahal sangat cumbersome bayangkan ketika mengembangkan satu obat saja itu butuh setidaknya uji klinis tiga tahap sebelumnya adalah pre-klinik tiga tahap itu pun ketika human trial itu bisa sampai dua sampai tiga tahun minimal yang harus dikembangkan betapa banyaknya uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan farmasi untuk mengembangkan satu obat baru yang kemudian obat itu sehingga bisa diberikan izin edar karena nggak bisa bikin terus langsung disebar nggak bisa jadi harus melalui serangkaian tahapan yang sebut dengan uji klinis pertama uji pre-klinik kemudian yang kedua adalah human trial animal trial terus kemudian human trial itu butuh waktu sangat lama sehingga obat-obat yang sangat sulit seperti antivirus antivirus kayak RMC divir terus juga kayak yang punya yang punya HIV itu saya lupa obatnya HIV itu mahal sekali mahal sekali kenapa? karena investasinya besar juga tapi persoalannya adalah meskipun investasi yang dikeluarkan itu sangat besar untuk mengembangkan obat obat antipsikotik dia masih sangat lebih murah jauh lebih murah daripada pasien itu harus bayar terapis untuk talking terapi karena bisa dihitung unit costnya itu bisa dihitung makanya kalau di BPJS di BPJS itu treatment yang paling bisa di yang paling bisa dipertanggungjawabkan itu adalah obat karena unit costnya bisa dihitung nah kalau misalnya talking terapi itu sulit sekali dihitung unit costnya meskipun sebenarnya bisa ya dibuat standar tapi sangat gak efektif gak ada kalau misalnya obat itu kan dosisnya jelas bahwa dia nanti untuk gangguan misalnya kali ini schizofrenia nanti dikasih misalnya obat katakanlah dikasih haloperidol misalnya dikasih dosis berapa diminum tiga kali sehari selama berapa lama dan sebagainya jadi jelas hitungannya jelas ketika di asuransi tapi kalau talking terapi waduh sulit sekali ya dan efek psikoterapi itu gak langsung dirasakan beda sama obat nah kalau obat misalnya katakanlah kamu depresi terus minum projek misalnya itu efeknya langsung langsung bisa dirasakan tapi kalau psikoterapi belum tentu bisa dirasakan seperti itu sehingga kemudian yang menjadi masalah juga jadi dilema moral adalah pada kasus gangguan jiwa yang sangat berat dari schizophrenia misalnya itu pengobatan medis itu jauh lebih mudah di administrasi daripada pakai talking terapi gimana caranya kamu ngomong sama orang dengan gangguan jiwa berat sehingga yang bisa dilakukan oleh dokter pertama kali menemui orang dengan gangguan jiwa berat yang masih waham waham parah ya dikasih obat untuk menghentikan simptomnya gitu jadi gak bisa pakai talking terapi dalam kondisi seperti itu jadi kalau misalnya pakai talking terapi terus pasiennya gak mau ngomong selective mutism misalnya jadi bener-bener gak mau ngomong sama sekali gimana caranya kamu melakukan talking terapi kalau pasiennya gak menolak untuk bicara sehingga kemudian memang ya gak bisa talking terapi memang tidak bisa digunakan untuk semua kasus ya kasus pelayanan untuk perawatan orang dengan gangguan jiwa ibu kalau saya mau oke mohon maaf ini ada sedikit gangguan ya selanjutnya adalah nah ini akan saya cerita kasusnya benzodiazepine sama fluoxetine ya jadi benzodiazepine ini adalah sedatif biasanya digunakan untuk mengobati orang dengan gangguan depresi fluoxetine ini terkenal dengan merek dagang yang disebut dengan prozek prozek ini sangat populer kalian mungkin kalau sering nonton serial di Netflix yang tema-temanya itu adalah depresi pasti mestinya itu tokohnya pernah minum prozek sangat populer tapi ada dua masalah besar ini sebagai contoh bahwa ada masalah yang mendasar ketika kita memilih terapi dalam pendekatan somatik terapi ketika dalam obat ya dalam medikasi jadi benzodiazepine ini adalah psikotropika yang minor minor tranquilizer jadi kalau dari golongan-golongan obat dia masuk golongan minor tranquilizer jadi dia golongan sedatif kalau sedatif berarti kan ada efek bius jadi dia digunakan untuk menurunkan tonik tubuh jadi artinya orang depresi itu kan diminta untuk diminta untuk lebih relax relaksan jadi dia untuk mengatasi tidak hanya depresi tapi juga gangguan orang yang punya gangguan kecemasan kemudian yang insomnia yang tidak bisa tidur kemudian yang ototnya tegang itu dibuat lebih relax dengan minum obat sedatif ini sama orang yang juga dengan kecanduan alkohol jadi efeknya ketika minum benzodiazepine itu si pasien itu biasanya adalah tidur tidur dalam waktu yang lebih sering jadi ada ya namanya juga minum obat bius obat dengan efek bius maka kemudian pasien akan lebih sering tidur dan ini efeknya akan mengurangi kecemasan karena kan lebih relax lebih relax kondisi tubuhnya otot juga lebih relax karena modelnya muscle relaxan itu salah satu efek klinis yang ditimbulkan oleh obat ini dan obat ini ternyata dari berbagai uji klinis itu disebutkan hanya berfungsi efektif itu hanya 10 hari jadi tidak bisa diminum lebih dari 10 hari sehingga kemudian dari dari 10 hari dosis itu yang ketika diminum dalam 10 hari itu ternyata ada iatrogenic efeknya jadi ada efek yang lebih severe yang lebih parah daripada sekedar efek samping jadi efek iatrogenic yang dilaporkan adalah ternyata sorry jadi yang dilaporkan adalah 58-77% itu pasien melaporkan dia ngantuk berlebihan ya jadi ada kasus mungkin dimana kayak obat apa ya itu ya saya lupa namanya obat apa yang biasanya diminum sama penderita psikotik orang Sizofren itu ketika diminum itu efeknya dia itu tidur sampai 22 jam jadi bayangkan tidur sampai 22 jam kira-kira dalam sehari itu bisa beraktifitas apa enggak orangnya kalau ngantuk sampai 22 jam itu pun dengan asumsi keluarganya paham bahwa dia minum obat kalau misalnya keluarga itu tidak paham kan dikirakan obat minum makan narkoba pasiennya itu terjadi beberapa kali saya pernah lihat pasien di KPSI anggota KPSI itu posting bahwa orang tuanya enggak tahu kalau dia itu gangguan jiwa dan dia memang secara mandiri minum obat yang diresepan oleh dokter tapi obat itu bikin dia ngantuk sampai tidur 22 jam bisa bayangkan kayak apa tidur 22 jam akhirnya orang tuanya atau keluarganya itu mengira si pasien tersebut sedang mengkonsumsi narkoba kan jadi gimana buat juga ya seperti itu dan bagaimana caranya orang itu bisa tetap sekolah pasien itu bisa tetap sekolah tetap bekerja dengan kondisi dia ngantuk 22 jam tidur 22 jam kan ruwet juga kalau kayak begitu ya terus kemudian dan ini bayangkan ada 58-77% pasien yang mengalami ini dari satu uji klinis ini cukup besar lebih dari separuh pasien yang meminum obat ini merasakan iatrogenic ini iatrogenic efek ini kemudian 30% dari pasien yang meminum obat ini itu mengalami panic attack kemudian insomnia 30% ini juga menurut saya sangat besar ya ini gak menurut saya terlalu besar untuk di trade off ya resikonya kemudian insomnia tremor palpitasi keringat berlebih tekanan otot yang berlebihan selama beberapa minggu jadi setelah lepas dari obat kayaknya ini jadi setelah lepas dari obat ingat saya kalau gak salah waktu saya baca jurnal itu 30% ketika sudah lepas dari obat itu ternyata mengalami gejala-gejala ini kemudian ada 5% 5% ini sangat banyak ya menurut saya ini sesuatu yang sangat terlalu besar untuk di trade off karena bayangkan ada 1 juta orang 1 juta pasien yang minum obat ini berarti kan udah ada berapa orang itu yang mengalami berarti ada 55 ribu ya 5 ribu insya Allah bener-bener kalau gak saya salah hitung berarti ada 5 ribu pasien yang mengalami eatrogenik yang sangat parah ya jadi sampai kejang epileptik bahkan sampai reaksi paranoid bayangkan dan karena ada reaksi eatrogenik efek yang parah ini akhirnya kemudian ada protes dari konsumen dan menghasilkan gugatan hukum seingat saya benzodiazepine ini sudah tidak lagi diedarkan karena memang sudah terlalu banyak terlalu banyak resiko sedangkan ada beberapa zat baru yang ditemukan yang dikembangkan itu sudah lebih apa istilahnya ya lebih mild lah lebih mild eatrogenik efeknya ini untuk kasus benzodiazepine kemudian kasus yang kedua adalah prozek kalau prozek saya tahu ini masih dijual di Indonesia aja masih dijual di Amerika sangat laris sangat laris kamu bisa beli prozek di mana di supermarket kayak di Costco kayak di Walmart itu kayak beli di Giant kayak beli di Sprindo di bagian obat itu obat itu bisa sampai berakrak kalau di Amerika jadi di sana itu bukan termasuk dia itu over the counter medicine jadi orang itu bisa beli tanpa resep prozek ini tapi yang menjadi menarik adalah dia laris ya menghasilkan sampai miliaran dolar di Amerika saja di Amerika saja itu sudah sampai miliaran dolar kalau nggak salah ini mereknya diproduksi sama perusahaan farmasi yang namanya Pfizer kalau nggak salah tapi bisa juga saya salah ingat saya kalau nggak salah Pfizer yang bikin jadi ada satu studi meta-analisis yang dilakukan tahun 2008 itu yang menyatakan bahwa prozek ini placebo kecil banget efeknya terhadap perbaikan simptom depresi tapi sangat kecil saking trivialnya sampai-sampai bisa dibilang placebo jadi dari studi meta-analisis meta-analisis ini prinsipnya yang dilakukan adalah peneliti itu mengumpulkan penelitian-penelitian RCT randomized control trial atau uji klinis yang dilakukan dengan mengaca ketika mengaca siapa yang masuk kelompok kontrol siapa yang masuk kelompok treatment itu diaca kemudian penelitian-penelitian RCT itu dikumpulkan kemudian dilihat efek size-nya dikumpulkan setelah itu efek size-nya diagregat atau di rata-rata setelah dikumpulkan itu ternyata malah efek size-nya itu jadi 0 hampir 0 mendekati 0 sangat kecil bahkan sangat trivial bahkan disimpulkan bahwa ini sudah tahun 2008 tapi sampai sekarang saya juga gak tahu kenapa ini masih diresepkan di Indonesia itu disampaikan bahwa prozek itu udah gak bermanfaat buat penerita depresi jadi kamu gak ada bedanya minum air sama minum prozek jadi minum air yang didoain sama Ning Siti Nampi sama minum prozek itu sama aja gak ada efeknya seperti itu masih mending Ning Siti Nampi karena kamu percaya mungkin karena kamu percaya bahwa dia punya efek sehingga kamu ngefek beneran tapi ya itu yang menarik ada beberapa yang masih meresepkan mungkin saya juga atau kalau di Indonesia apakah benzodiazepin ini diresepkan saya juga belum dapat informasi tapi yang jelas di beberapa tempat di Eropa di Amerika Serikat sudah tidak diresepkan lagi tapi kalau fluoxetin ini masih diresepkan masih diresepkan meskipun hanya untuk pengobatan jangka pendek untuk misalnya untuk 10 hari biasanya antara 7 sampai 10 hari terus kemudian ada tidak hanya psikiater tapi juga sosiolog mencoba untuk menjelaskan kenapa sih kok bisa minor tranquilizer itu masih laku meskipun pada dasarnya dia hanya punya efek yang cenderung kecil pertama kedua efek yang ditimbulkan itu lebih parah daripada daripada simptom yang awalnya diderita oleh pasien jadi ada beberapa hal jadi yang pertama mungkin karena media sehingga kemudian memberikan legitimasi bahwa obat itu adalah efektif sama seperti kamu lihat misalnya di drama-dramanya Netflix misalnya yang saya tahu itu kalau tidak salah 15 reasons why 13 reasons why kalau tidak salah itu juga sempat disebutkan bahwa tokoh utamanya minum projek ingat saya sehingga kemudian mungkin media mengamplifikasi kemudian yang kedua adalah ada 4 elemen sosokultural bisa jadi karena ada klaim dari tenaga kesehatan sekali lagi makanya kenapa kadang-kadang masyarakat sering curiga bahwa ada hubungan yang tidak profesional antara perusahaan farmasi dengan tenaga kesehatan ini kemudian juga perlu memang ada beberapa oknum tapi meskipun tidak semuanya seperti itu tapi ini juga kadang-kadang yang jadi pengaruh jadi kalau ada 2 obat misalnya tapi salesnya datang ke dokter adalah obat A maka dokter akan merasakan yang obat A bukan yang obat B misalnya kemudian meskipun sekali lagi ada beberapa treatment ada beberapa obat itu yang dianggap gold standard dianggap gold standard ketika menangani penyakit tertentu sehingga misalnya tidak terlalu pengaruh misalnya merknya yang mana atau diproduksi oleh perusahaan farmasi yang mana tapi ketika Zartnya itu sama ya makanya akan terus sama jadi parasetamol misalnya parasetamol itu mau diproduksi sama DEXA mau diproduksi sama perusahaan farmasi lain misalnya sama Buhir Ingelheim ya isinya sama parasetamol cuman merknya aja yang beda gitu bisa juga karena kontestasi legal ya ini juga mungkin karena berkaitan dengan biasanya di asuransi jadi asuransi kan biasanya kalau kayak BPJS itu kan sudah ada apa istilahnya SDGIS eh bukan SDGIS Astagfirullah apa itu namanya INA CBGIS ya jadi itu adalah beberapa daftar tindakan ya tindakan yang kemudian di reimburs atau ditanggung oleh BPJS INA CBGIS kalau gak salah namanya kemudian respon dari pemerintah juga bisa ya melalui asuransi kemudian ada problem metodologi yang gak cermat nah ini juga sering jadi masalah ini tidak hanya terjadi di peneliti farmako ya di biomedis tapi juga di psikologi sama aja ya jadi sering melaporkan sesuatu itu berlebihan jadi seolah-olah dipunya efek padahal sebenarnya mungkin tidak sebesar yang dilaporkan ya ini terjadi karena macam-macam ya karena QRP kalau di psikologi kita biasanya familiar dengan istilah questionable research practice ya jadi praktik-praktik meragukan ya ketika melakukan riset jadi bahkan kemudian peneliti itu cuman mempublikasi hasil yang positif aja jadi kalau obatnya ngaruh dipublish sama dia tapi kalau gak ngaruh sama dia gak dipublish nah ini kan berarti selective reporting yang direport sama dia yang positif-positif aja sehingga kemudian yang dilaporkan di literatur itu hanya yang positif aja sehingga ya jelas aja itu inflated kemudian ya mohon maaf atas gangguan yang terjadi selanjutnya adalah kenapa kok bisa ada mitos soal efektivitas antidepresan jadi antidepresan itu sebagian besar efeknya trivial hampir placebo kenapa kok bisa itu terjadi kenapa kok dokter psikiater itu masih meresepkan antidepresan yang pada dasarnya sebenarnya efeknya placebo seperti projek tadi karena ada masalah cara ini balik lagi ya persoalannya adalah pada riset riset soal efektivitas obat tersebut jadi peneliti-peneliti biomedis sama seperti di psikologi itu punya keliruan ketika memaknai p-value kurang dari 0,05 jadi seolah-olah kalau p-value itu kurang dari 0,05 itu dianggap bahwa dia punya efek nggak dilihat efek size-nya berapa kalau efek size-nya cuma kecil sekali meskipun 0,05 ya nggak ada urusannya kan sebenarnya dilihat adalah efeknya bukan signifikansi statistiknya harusnya seperti itu bisa juga karena desain penelitian yang bukan dimanipulasi dimodifikasi kalau manipulasi kan kesannya agak agak sinister ya tapi mungkin lebih dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan yang peneliti nah ini juga nggak benar kenapa? karena sedikit saja modifikasi yang dilakukan pada desain penelitian yang dilakukan ketika penelitian itu berlangsung itu akan akan merubah semuanya pertama kedua kadang-kadang peneliti tidak melaporkan seluruh pengambilan keputusan yang dia lakukan ketika melakukan penelitian nah ketika itu terjadi maka tentu saja efek yang ditemukan dalam satu penelitian itu sulit ditemukan oleh penelitian yang lain ketika direplikasi nah ini juga sering jadi masalah kemudian follow up study itu cenderung pendek jadi biasanya untuk pengembangan obat follow up study-nya itu hanya paling 1-3 bulan jadi setelah intake obatnya beda sama vaksin ya kalau kamu lihat misalnya halaman protokol protokol pengembangan vaksinnya COVID-19 yang sekarang kan ada 62 kalau nggak salah di WHO itu ada 62 perusahaan dan lembaga yang mengembangkan vaksin ya untuk COVID-19 jadi ada 60 perusahaan yang tahapnya masih pre-klinik kalau pre-klinik berarti masih masih di lab ya masih pengembangan formulanya tapi kemudian ada 2 ada 2 perusahaan ada 2 lembaga itu yang sudah sampai tahap uji klinis nah kalau sudah uji klinis berarti sudah mulai dicobakan ke manusia nah ketika dicobakan ke manusia follow up untuk melihat apakah ada efek negatif atau ada efek side effect yang membahayakan dari vaksin tersebut itu setidaknya diperlukan waktu sampai 394 hari jadi makanya vaksinnya vaksinnya corona itu setidaknya baru bisa ditemukan baru bisa itu masih fase 1 itu baru bisa sekitar akhir tahun depan itu paling cepat itu berbeda dengan vaksin tapi kalau obat itu dalam 1 sampai 3 bulan follow up studinya jadi tidak lihat jangka panjangnya berbeda sama vaksin makanya vaksin itu risetnya mahal risetnya lama tapi efektivitasnya luar biasa jadi kalau sudah ditemukan dengan catatan strainnya harus cocok ya karena masalahnya kan di Indonesia ini corona itu kan SARS-CoV-2 itu itu ada 3 strain yang diketahui masalahnya yang masuk di Indonesia itu strain yang mana kita tidak tahu jadi luar biasa depressing ya memang seperti itu yang terjadi jadi penelitian-penelitian pengembangan obat itu cenderung kurang rigorus kurang cermat secara metodologi kenapa yang bisa terjadi karena memang ya ada konflik of interest balik lagi karena kalau yang melakukan uji klinis itu adalah perusahaan farmasi yang dibiayai oleh perusahaan farmasi yang mengembangkan obat tersebut ya tentu saja akan ada konflik of interest nah itu juga memang sulit dicegah kemudian berikutnya adalah soal selektif dan distortif report sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya jadi yang dilaporkan yang positif sedangkan yang negatif tidak dilaporkan yang dilaporkan hanya yang supporting hipotesisnya peneliti yang tidak supporting itu tidak dilaporkan ini juga yang membuat kemudian efektivitas pemahaman kita soal efektivitas satu treatment tertentu menjadi blurry menjadi clouded menjadi terkaburkan ini berikutnya salah psikoterapi yang punya masalah ini tidak cuman pendekatan somatik oke selanjutnya adalah soal psikoterapi jadi kalau di psikoterapi itu adalah dia memang non-invasif non-invasif artinya resikonya lebih kecil daripada memilih pengobatan somatik pengobatan perawatan somatik seperti elektrokonvulsif terapi oh iya saya belum jelasin itu nanti akan saya jelaskan terakhir lebih rendah resikonya tetapi bukan berarti tidak ada ya trogenic efeknya tetap saja ada yang sering terjadi itu adalah pertama deterioration effect yaitu dimana kondisi pasien itu justru ketika diberikan terapi itu lebih buruk daripada sebelumnya ini sering terjadi kalau kamu tanya sama semua psikolog mereka pernah mendapati hal ini apakah ini bisa dicegah? walaupun bisa kadang-kadang memang ada banyak misteri ada banyak misteri yang terjadi dan kadang-kadang memang yang sering jadi kesalahan yang sering saya kritik dari psikolog klinis terutama mereka lebih sering mengandalkan intuisi daripada bukti ilmiah ini keliru besar bahwa semua tindakan medis termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan intervensi terhadap pasien itu harus berbasis bukti harus berbasis bukti kalau tidak berbasis bukti dan hanya mengandalkan intuisi jangan salahkan yang terjadi akan terjadi seperti ini dan klien dan terapis itu harus fully responsible ketika klien itu dalam kondisi yang lebih buruk daripada sebelumnya dan yang kedua ini sangat notorious terjadi di psikologi seperti yang kalian tahu mungkin terjadi pada Jung Carl Jung terjadi juga pada Joseph Brewer masih ingat ya Joseph Brewer ini adalah mentornya Freud jadi waktu itu Brewer melakukan talking therapy melakukan transference terhadap kliennya terhadap pasiennya yang disebut yang namanya adalah Anao atau nama aslinya adalah Berta Pappenheim yang terjadi adalah waktu itu Brewer melakukan sexual harassment jadi rada modus akhirnya terjadi dia jatuh cinta sama pasiennya dan kemudian akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh pada pasiennya Jung juga kena hal yang sama kalau kalian misalnya pernah nonton film judulnya The Dangerous Method itu digambarkan bahwa Jung itu terlibat affair dengan sama sexual harassment dan sebagainya dengan kliennya yang dirawatnya yang seharusnya dirawatnya pada saat itu meskipun pada dasarnya mungkin itu konsensual seksnya tapi sekali lagi dalam kondisi terapis dan pasien itu kan berarti ada relasi kuasa yang timpang apalagi kalau dalam kondisi si pasiennya itu dalam kondisi pas sakit maka yang terjadi adalah sexual harassment sudah pasti nah ini sering terjadi kalian mungkin juga pernah dengar ya memang sih dia ngaku-ngaku aja bukan psikolog beneran dia cuma ngaku-ngaku doang yang terjadi juga sama modelnya nggak jelas kemudian yang terjadi adalah kasus yang kemarin baru sempat populer dari orang yang ngaku-ngaku psikolog itu juga sexual harassment nah ini yang sering terjadi namun biasanya pasien lebih memilih untuk melakukan talking terapi daripada terapi medis psikoterapi ini jauh lebih mahal dan cost ineffective jadi biasanya sih orang-orang lebih senang melakukan talking terapi artinya bukan lebih senang ada beberapa orang yang mungkin lebih prefer melakukan terapi yang sifatnya psikologis daripada obat saya pernah menemui ada beberapa teman yang punya gangguan depresi itu mereka lebih nyaman gangguan tersebut itu ditangani dengan CBT daripada diberikan obat antidepresan jadi tentu obat antidepresan itu tidak memberikan efek yang diinginkan sehingga kemudian mereka lebih senang di terapi secara psikologis tapi sekali lagi dia mahal hanya orang yang mampu saja yang bisa melakukan ini dan skema jaminan kesehatan di Indonesia seperti yang mungkin sudah dijelaskan Pak Ilham di kuliah tamu kemarin itu biasanya agak sulit akuntabilitasnya jadi bagaimana cara reimburse dan sebagainya ada ruat sekali di BPJS jadi biasanya hanya nge-reimbers pengobatan yang sifatnya medikasi tapi saya tidak tahu apakah ada perkembangan saya tidak tahu kalau di perkembangannya apakah mungkin bisa itu direimberskan ke BPJS ingat saya sih kayaknya tidak bisa kalau jasa psikolog seperti itu karena jauh lebih murah gimana pun meresepkan obat itu jauh lebih murah daripada meminta klien untuk melakukan psikoterapi kemudian ini ada moral sense of the treatment jadi dalam semua perawatan yang berkaitan dengan perawatan kesehatan itu petugas medis itu diwajibkan untuk meminta inform consent mendapatkan jadi ketika diberikan tindakan itu selalu ditanyai pasiennya kalau pasiennya tidak sadar berarti kan keluarga pasien apakah keluarga itu bersedia apakah si pasien itu bersedia untuk diberikan perawatan A perawatan A tujuannya untuk apa resikonya apa dan sebagainya itu biasanya kalau di rumah sakit itu sudah ada formnya inform consent kemudian ditandatangani persetujuan tindakan jadi ini adalah persoalan-persoalan yang mungkin harus diselesaikan sebelum memilih perawatan tertentu jadi ketika kamu jadi terapis jadi klinisi juga begitu jadi kamu harus menjelaskan kepada klien setelah kamu memberikan diagnosis misalnya tegak diagnosisnya maka kamu harus memberikan bahwa ini akan saya treatment dengan pendekatan ini terapi ini atau intervensi ini adalah seperti ini seperti ini apakah bapak atau ibu bersedia untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan yang akan saya berikan dan sebagainya nah ini kadang-kadang masalahnya ketika kondisinya pasien itu dalam kondisi yang sangat berat tapi masih sadar karena pada prinsipnya adalah inform consent itu bisa diberikan oleh keluarga ketika kondisi pasien itu tidak sadar nah sering yang jadi dilema moralnya adalah pasien-pasien ODGJ yang berat itu kan mereka sadar tapi kan sulit diajak maksudnya mereka dalam kondisi yang tidak baik yang tidak prima untuk memberikan keputusan secara mandiri mengenai hidup mereka sendiri sehingga kemudian yang jadi persoalan adalah apakah morally acceptable ya apakah itu dibenarkan secara moral gitu ya ketika ketika pasien itu tidak secara secara sadar maksudnya secara sadar itu maksudnya tidak pingsan mereka menolak untuk diberikan perawatan itu seperti apa kemudian ya jadi apa jadi masalah ya sering jadi masalah masalah dilema moralnya ada disitu kemudian yang terakhir adalah complementary and alternative medicine nah ini sangat populer di Indonesia ya adalah soal alternative medicine ini sering juga jadi masalah meskipun pada dasarnya complementary alternative medicine ini adalah sesuatu yang diakui gitu ya dalam sistem kesehatan di Indonesia jadi ada pengobatan tradisional ya meskipun pada dasarnya tetap aja namanya pengobatan tradisional itu harus adhering pada evidence-based medicine ya jadi nggak ada ceritanya pengobatan-pengobatan tradisional ya itu yang apa istilahnya yang ya meskipun otomatis standarnya akan lower standar ya akan kita punya standar yang mungkin lebih tidak rigid kita lebih fleksibel dibandingkan dengan pengobatan-pengobatan konvensional ya meskipun ini sangat membantu tapi dia tidak harus tidak boleh menjadi pilihan utama ya jadi misalnya ini ada penderita kanker katakanlah dia mau coba pengobatan alternatif pengobatan alternatif itu tidak boleh jadi satu-satunya ya jadi bahkan pilihan pengobatan alternatifnya itu itu harus sesuai dengan sepertahuan dokternya jadi jangan sampai pengobatan alternatifnya itu mengganggu pengobatan utama karena yang sering terjadi seperti itu orang Indonesia itu kan irasional ya pengennya kan yang cepat yang instan maka daripada datuk ke dokter saya ke Buningsi tinampi aja minta di terapi aja sama Buningsi atau kalau enggak saya kalau dulu jaman saya dulu waktu SMA kan populer itu ponari ya yang pelungin batu apa segala macam ya apakah itu ada efek ya enggak saja nih cuman ya orang-orang yang apa nge-hype dan sebagainya membesar-besarkan lawung yang di apa pengobatan atau terapi yang dengan cara yang serius dengan cara yang sistematis aja belum tentu efektif apalagi yang model kayak begitu ya jadi pada dasarnya yang sering yang cukup populer nih misalnya pendekatan meditatif misalnya misalnya mindfulness dan sebagainya kemudian yoga relaksasi dan sebagainya ini boleh dilakukan tetapi dia tidak dia jangan sampai menjadi pilihan utama gitu ya dia complimentary namanya aja complimentary kalau complimentary kan pelengkap aja ya seperti itu dia enggak scientifically sound tetapi bisa dicoba karena dia non-invasif jadi kalau dia misalnya non-invasif saya kira enggak ada masalah yang jadi masalah kalau auto-invasif disuruh minum ramuan apa segala macam aduh ramuan takerannya itu yang ruwet kan itu misalnya kadang-kadang masyarakat sering bilang ini herbal kok enggak berbahaya ini kan enggak kimia tapi masalahnya orang kalau racunnya jamur itu juga racun kimia racunnya ular itu kan juga alami natural dari alam kamu minum kan ya mati sama juga ketika orang itu minum obat-obat alternatif itu kan juga takrannya itu kan enggak standar padahal ketika kamu ketika klinisi ketika orang-orang farmakoturisat obat itu kan dosis itu adalah sesuatu yang sangat penting yang dipertimbangkan dalam riset mereka nah masalahnya memang complementary medicine complementary and alternative medicine paling populer di Indonesia kita percaya sama keroan ya meskipun pada dasarnya keroan itu juga kita enggak tahu masuk angin itu juga apakah itu penyakit atau enggak yaudah itu sebagai terapi itu relaksan aja tapi orang Indonesia sangat percaya ya pengobatan alternatif ini juga sangat laris dibandingkan dengan pengobatan konvensional kalau dalam konteks perawatan orang dengan gangguan jiwa cam ini juga sesuatu yang menurut saya juga menjanjikan menjanjikan dalam arti kapasitas perawatan kesehatan kita kapasitasnya pelayanan kesehatan kita itu untuk mengakomodasi memberikan perawatan yang adekuat buat seluruh orang dengan gangguan jiwa itu enggak cukup enggak ada ceritanya bednya rumah sakit itu cukup buat semua orang penderita gangguan jiwa yang ada di Indonesia akan selalu ada ketimpangan sehingga kemudian alternatif medicine ini membantu membantu untuk mengurangi kesenjangan itu tadi ini sama seperti kalau kalian baca ceritanya Mbah Marsio ini sebenarnya treatmentnya aduh ya abis mengunikumodele jadi kalau enggak salah saya dulu pernah lihat pernah baca itu di tempatnya Mbah Marsio itu orang-orang dengan orang-orang yang punya gangguan jiwa itu didekatkan ke tanah jadi disuruh berbaring di tanah karena alasannya supaya kegilaan mereka itu itu bisa tertransfer kembali ke bumi ya memang enggak masuk akal ya gimana tapi setidaknya Mbah Marsio ini merawat orang dengan gangguan jiwa yang mungkin ditelantarkan oleh keluarganya jadi paling ini dia memberikan apa istilahnya memberikan memberikan treatment perawatan yang human ya maksudnya lebih manusiawi karena orang-orang yang tinggal di tempatnya Mbah Marsio ini orang-orang yang dibuang sama keluarganya kemudian akhirnya kalau enggak salah sama Pemda Pemda D.I.E. Pemperintah Provinsi D.I.E. itu diberikan support termasuk oleh pemerintah Klaten juga sama Kabupaten Klaten itu diberikan orang dimkes juga sering ke sana dan memberikan support ya karena kan pada dasarnya itu kan apa yang dilakukan oleh Mbah Marsio itu kan sangat membantu pemerintah karena pemerintah sendiri enggak sanggup menyediakan perawatan kesehatan yang adekuat untuk semua orang dengan gangguan jiwa kira-kira seperti itu saya akan menunjukkan sebuah video yang seperti janji saya tadi yang mengenai electroconvulsive therapy ini juga video ini sebenarnya juga membuka membuka wawasan saya karena saya bayangan saya soal electroconvulsive therapy itu adalah terapi yang sangat kejam seperti yang ditampakkan pada awal-awal mula penggunaannya jadi sekarang itu sudah sangat modern dan sangat berbeda meskipun pada dasarnya terapi electroconvulsive ini tidak kita enggak para ahli itu enggak tahu kenapa ini bekerja kenapa dia bisa efektif itu kita enggak tahu mekanismenya seperti apa jadi pada dasarnya bukti scientificnya memang sangat debatable tapi ada beberapa orang yang menganggap bahwa terapi ini cukup efektif untuk menangani beberapa kasus gangguan jiwa ini saya akan coba apa namanya tunjukkan videonya oke in 1982 a young nurse was suffering from severe unrelenting depression she could socialize or even concentrate well enough to read the newspaper one treatment changed everything after two courses of electroconvulsive therapy or ECT her symptoms lifted she went back to work then on to graduate school but she earned high grades at first she talked openly about her life changing treatment but as she realized many people had an extremely negative impression of ECT she stopped sharing her experience ECT carried a deep stigma left over from a history that bared little resemblance to the modern procedure the therapy was first used in medicine in 1938 in its early years doctors administered a strong electrical current to the brain causing a whole body seizure during which patients might bite their tongues or even break bones modern ECT is very different while a patient is under general anesthesia electrodes deliver a series of mild electrical pulses to the brain this causes huge numbers of neurons to fire in unison a brief controlled seizure a muscle relaxant keeps spasms from spreading to the rest of the body the only physical indication of the electricity flooding the brain is a twitching foot the treatment lasts for about a minute and most patients are able to resume normal activities about an hour after each session ECT is commonly used to treat severe cases of major depression or bipolar disorder in patients who haven't responded to other therapies or who have had adverse reactions to medication half or more of those who undergo treatment experience an improvement in their symptoms most patients treated with ECT have two or three sessions per week for several weeks some begin to notice an improvement in their symptoms after just one session while others take longer to respond patients often continue less frequent treatments for several months to a year and some need occasional maintenance sessions for the rest of their lives modern ECT is much safer than it used to be but patients can still experience side effects they may feel achy fatigued or nauseated right after treatment some people remember what happened for most patients this memory loss doesn't mean to have time what's fascinating is that despite its proven track record we still don't know exactly why ECT works neurons in the brain communicate via electrical signals which influence our brain chemistry contributing to mood and behavior the flood of electrical activity sparked by ECT alters that chemistry for example ECT triggers the release of certain neurotransmitters molecules that help carry signals between neurons and influence mental health ECT also stimulates the flow of hormones that may help reduce symptoms of depression interestingly ECT maintenance works better when paired with medication even in patients who were resistant to medication before as we come to a better understanding of the brain we'll likely be able to make ECT even more effective in 1995 more than a decade after her first course of ECT the nurse decided to publish an account of her experience because of the stigma surrounding the treatment she worried that doing so might negatively impact her personal and professional life but she knew ECT could make a difference for patients when all else failed though misperceptions about ECT persist accounts like hers have helped make doctors and patients alike aware of the treatment life changing potential okay baiklah ya itu tadi video singkat mengenai electroconvulsive therapy setidaknya semoga itu memberikan wawasan ya buat kalian soal apa itu ECT saya sendiri juga memang mengalami mispersepsi saya kira memang ECT itu ya seperti awalnya sebelumnya yang ketika di administrasi ketika sebelumnya diperkenalkan itu ya disetrum sehingga kemudian sampai mengalami pasien itu mengalami kejang atau kendali tapi sekarang sudah sangat berbeda ya jadi bahwa dengan semakin berkembangnya pemahaman kita soal mekanisme yang terjadi dalam otak manusia semakin majunya neurosains kemudian kita juga bisa mendesain intervensi yang lebih apa istilahnya lebih lebih apa namanya lebih efektif meskipun tidak tidak ada yang tahu kenapa kok dia bisa efektif dan kenapa responden yang yang diresepkan untuk melakukan ECT mendapatkan terapi ECT itu ternyata merespon efek obat itu secara lebih baik dibandingkan ketika dia sebelum diresepkan ECT jadi memang banyak sekali hal yang kita belum tahu soal gangguan jiwa dan semoga riset-riset nanti riset-riset ke depannya juga akan memberikan kita lebih banyak informasi soal ini mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan barangkali silahkan tidak ada baiklah kalau misalnya tidak ada pertanyaan saya akan tutup kuliah kita hari ini silahkan kalau misalnya nanti ada pertanyaan dan ingin ditanyakan secara anonimus secara anonim silahkan klik link yang ada di grup chat kemudian silahkan nanti bertanya apa saja yang berkaitan dengan mata kuliah ini itu saja terima kasih banyak sampai ketemu di minggu depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebanyak dan kita datang terima selamat menikmati